Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibo hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu anggota Bursa Efek Indonesia yang baru, yakni PT. Ketros dan Triasmitra TBK yang sudah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja kita mulai, Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, PT. Ketros dan Triasmitra TBK telah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia di tahun 2022. Emiten berkode saham KETR melepas sebanyak 426.200.000 saham ke publik dengan harga penawaran 300 rupiah per sahamnya. Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan anggota baru yaitu PT. Ketros dan Triasmitra TBK yang telah menjadi perusahaan tercatat pada 10 November 2022. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun di bidang pembangunan, penjualan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi kabel fiberoptik di Indonesia menjadi perusahaan tercatat ke-54 di tahun 2022. Emiten berkode saham KETR ini melepas sebanyak 426.200.000 saham ke publik. Besaran saham tersebut setara dengan 15 persen dari modal disetor dan ditempatkan perseroan yang seluruhnya terdiri saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran 300 rupiah per saham. Adapun perusahaan akan menggunakan dana hasil IPO sekitar 10 persen untuk membiayai operasional proyek segmen bisnis developer, kontraktor, serta jasa pemeliharaan dan pengelolaan jaringan telekomunikasi. Sedangkan sisanya sekitar 90 persen dialokasikan untuk tambahan modal anak perusahaan PT Triasmitra Multiniaga Internasional. Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai pihak penjamin pelaksana emisi atau underwriter. PT Ketrosden Triasmitra TBK mulai beroperasi sejak 2014 sebagai perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi, jasa pemeliharaan dan pengelolaan kabel komunikasi, serta menjual sistem komunikasi kabel serat optik laut dan terestrial atau darat. Sementara hingga Juni 2022, perseroan telah mengantongi pendapatan sebesar Rp161,71 miliar, laba bersih sebesar Rp28,14 miliar. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, PT Ketrosden Triasmitra TBK resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fitsi Oktori. Beliau adalah Direktur Keuangan dari PT Ketrosden Triasmitra TBK. Halo, selamat pagi Pak Fitsi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi Pak Fitsi. Salam sehat Pak. Salam sehat, selamat. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat ya terhadap perseroan yang sudah menjadi anggota Bursa Efek Indonesia tanggal 10 November kemarin. Bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana sih apa yang kira-kira ini melatar belakangi akhirnya perseroan memputuskan untuk menjadi perusahaan tercatat. Pak Fitsi. Ya, terima kasih sebelumnya. Basically, kalau ditanya ya, kenapa sih kita mau membuat langkah IPO ini? Kenapa PT Ketrosden Triasmitra menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia? Banyak hal sebenarnya. Tapi yang paling utama itu apa sebenarnya? Balik lagi ke visi PT Ketrosden Triasmitra itu sendiri. Yaitu untuk menjadi selalu yang terdepan dalam hal pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi backbone. Dan kami juga menjadi yang terdepan dalam hal penyediaan jasa pembangunan jaringan telekomunikasi itu sendiri. Yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga di regional Asia. Itu visi kami. Dan kami tahu untuk mengujudkan itu, itu bukan satu hal yang mudah dan dapat kami lakukan sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya kami butuh merangkul banyak stakeholders dalam usaha kami. Sehingga kami melakukan IPO ini. IPO ini merupakan salah satu langkah untuk merangkul semua stakeholder yang berhubungan dengan usaha kami. Dan ini juga merupakan sekuen selanjutan dari apa yang telah kami lakukan tahun lalu. Di mana kami juga menerbitkan obligasi kepada publik dan kami mendapatkan respon yang positif dari pasar. Baik, respon positif dari pasar. Ini juga yang banyak menantikan perusahaan-perusahaan yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia. Lantas berapa banyak ini jumlah saham yang dilepas ke publik? Dan juga tadi kalau kita bicara mengenai apresiasi dari investor, oversubscribe tidak ini Pak Fitsi? Ya, jadi kita melepas 476.200.000 lembar saham baru yang mewakili 15% dari modal resmi trade itu sendiri. Kami tawarkan di harga 300 rupiah per lembar saham. Dan ya, berdasarkan hasil penawaran yang telah kami lakukan, kami cukup puas oversubscribe 7,3 kali. Oke, 7,3 kali. Berarti memang ini mendapat respon yang positif. Lantas kalau kita bicara mengenai perolehan dana segarnya, ini berapa yang didapatkan dari hasil pencatatan perdana saham tadi? Dari hasil APU ini, kami berhasil memperoleh dana segar sebesar 128 miliar lebih kurang. Oke. Jadi hal ini cukup positif untuk memperkuat struktur permodalan kami. Dan akan digunakan untuk apa saja dana segar yang sudah diperoleh dari investor? Basically, itu untuk mendukung 100% digunakan untuk model kerja ya. Baik untuk transmitter itu sendiri maupun untuk entitas anak usaha. Jadi basically, itu akan digunakan untuk model kerja bisnis developer kami dan untuk bisnis jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Baik, bisnis developer dan juga bisnis pemeliharaan jaringan telekomunikasi yang dibiliki oleh Perseron. Nah, lantas bisa Anda jelaskan seperti apa sih profil dari perusahaan sendiri nih untuk pemirsa ID Actional, Pak Fitsi? Oke. Resmitra sendiri berdirinya sudah cukup lama sebenarnya. Itu tahun 1994. Kami bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Kami juga memberikan solusi komprehensif untuk jasa pemeliharaan jaringan. Jadi basically, kami one-stop solution untuk jaringan infrastruktur baik untuk telekomunikasi di Indonesia. Nah, kami telah membangun lebih dari 10.000 km jaringan telekomunikasi, baik itu jaringan domestik maupun internasional. Basically, kami melayani banyak telekomunikasi operator, kebanyakan diri di dalam negeri, tapi kami juga memiliki klien dari kebanyakan negeri. Dengan apa yang telah kami lakukan, dengan sertifikasi yang ada. Basically, kami itu salah satu pemain utama di industri telekomunikasi di Indonesia. Baik, kalau kita bicara mengenai 10.000 km begitu ya, bentang jaringan telekomunikasi yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Ini bisa dijelaskan, ini berdasarkan di wilayah daratan saja begitu, ataupun sama dengan lautan. Begitu dalam artian ini memang menggunakan jalur laut untuk jalur telekomunikasinya, Pak Fiksi? Untuk 10.000 km itu merupakan gabungan, Pak Prasetyo, dari jaringan inline maupun jaringan eksapsi. Oke. Dan tadi, kalau sudah disampaikan begitu bahwa ini perusahaan yang memang memiliki jaringan beberapa lokasi, begitu ada yang di daratan, kemudian di lautan, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai tantangan dari sisi pengelolaan dan pemeliharaannya sendiri, Pak Fiksi? Oke. Jadi kalau kita ngomong mengenai jaringan, tentunya pembangunan jaringan itu dari awal juga challenge-nya adalah ini bukan sesuatu yang dapat cepat dibangun. Biasanya pembangunan itu juga memakan waktu lebih kurang satu tahun sampai satu setengah tahun. Dan untuk pemeliharaannya itu sendiri, ya tergantung jaringan itu ada jaringan laut atau jaringan darat. Kalau jaringan darat, challenge-nya itu adalah kita selalu berhadapan dengan apapun yang terjadi di darat. Bisa karena ada gangguan pekerjaan PU, bisa ada pelebaran jalan, bisa karena memang ada aksi pembakaran sampah yang ternyata membakar kabel. Nah, itu challenge-challenge buat kami di jasa pemeliharaan. Kalau di laut sendiri, ya tentunya itu berhubungan dengan aktivitas perairan ya. Dalam hal ini, ada kapal, ada juga bencana alam seperti kepa yang berpotensi untuk merusak. Baik, dan perseroan ini bergerak di bidang pembangunan, tadi penjualan, pemeliharaan jaringan telekomunikasi, kabel fiber optik begitu ya Pak Vitsi. Lantas jawab mana kalau kita bicara mengenai kinerja perseroannya nih? Kali ini dari sisi, kalau dari pendapatan, kemudian laba bersihnya hingga hari ini mungkin. Oke, untuk memahami kinerja keuangan dari transmitra itu sendiri, sebenarnya kita perlu mengerti dulu bisnis transmitra itu seperti apa. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bisnis kita itu ada di bidang pembangunan dan penjualan jaringan telekomunikasi. Nah, itu adalah satu bagian. Itu kami namakan bisnis developer dan kontraktor. Dan di satu lini bisnis lagi adalah jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi itu sendiri, yaitu manuservice. Kalau kita berbicara mengenai developer dan kontraktor, sifat pendapatannya itu adalah non-recuring. Artinya itu project-based. Jadi untuk sampai saat ini kami sudah memberikan satu proyek, yaitu Rising Aid untuk membangun jaringan telekomunikasi dari Jakarta ke Singapura dengan panjang lebih dari 1.000 km. Yang kami harapkan akan selesai di awal tahun 2024. Dan ini begitu kami jalankan, ini akan memberikan sustainable revenue lebih kurang sekitar 1,4 triliun untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, untuk jasa pemeliharaan jaringan telekomunikasi sendiri, manuservice itu, basically kami itu mempunyai kontrak jangka panjang. Jadi kontrak-kontrak yang ada dengan kami sekarang adalah kontrak pemeliharaan sampai tahun 2037 dengan nilai kontrak 1,4 triliun. Jadi ini adalah sifat pendapatan yang recurring. Jadi bisnis transmitra itu dari sisi kinerja pendapatan dapat dibedakan atas dua nature tersebut. Ada yang non-recuring, ada yang non-recuring. Nah, tentunya dari dua hal tadi yang saya sampaikan sebenarnya itu menunjukkan, memberikan gambaran bagaimana pendapatan transmitra, kinerja pendapatan transmitra untuk tahun-tahun ke depan. Nah, untuk kinerja performance dari profitabilitas transmitra itu sendiri, kami selalu konsisten, selalu membukukan kinerja positif dengan EBITDA margin secara total dari kedua lini bisnis itu ada di region antara 35-40%. 35-40% EBITDA-nya begitu baik. Ini berarti dengan kinerja yang positif didorong oleh beberapa pendapatan dari recurring dan juga non-recuring. Kita akan lihat dampaknya kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 ini. Banyak kemarin perusahaan juga mengalami tekan. Apakah ini menjadi salah satu perusahaan yang struggle? Dan berikut ini kami sampaikan profil emiten. Kita lihat, ini salah satu emiten yang baru saja melantai di perusahaan Indonesia PT Ketros dan Triasmitra TBK dengan kode saham KETR. Tadi sudah disampaikan ada 426,2 juta saham yang dilepas ke publik atau 15% dari modal ditempatkan dengan underwriter Sinhan Sekuritas Indonesia. Harga IPO 300 rupiah per saham dan dana hasil IPO sekitar 127,86 miliar rupiah. Lantas dari sisi penggunaan dana IPO itu untuk apa saja? Seperti yang bisa Anda saksikan, ada sekitar 10% untuk membiayai kegiatan operasional dari perusahaan. Kemudian 90% digunakan untuk penambahan modal anak usaha. Berikutnya, kita akan cermati dari sisi kepemilikan saham dari Ketros dan Triasmitra TBK, sesudah IPO. Ya, 56% ada FSMN, kemudian 26,93% GLB, kemudian ada Petrus Tartono, itu 1,53% dan masyarakat 15%. Berikutnya, kita akan cermati dari posisi aset, liabiliti dan juga ekuitas dari perseroan. Aset tercatat 1,41 triliun rupiah per bulan Juni 2022 dengan liabilitas 720,3 miliar rupiah dan ekuitasnya 697,94 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fitsi Oktori, Direktur Keuangan PT Ketros dan Triasmitra TBK. Ya, Pak Fitsi, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik kalau kita cermati dengan penggunaan dana hasil IPO. Ini menjadi salah satu cerminan tentu yang dicermati ya para investor. 90% untuk penambahan modal anak usaha ini, mekanisme dan penyebarannya ataupun penggunaan dananya akan seperti apa di lapangan atau saat diimplementasikan? Oke, anak usaha Triasmitra itu ada Triasmitra Multiniaga Internasional dan anak usaha Triasmitra Multiniaga Internasional itu adalah jejaring Mipra Persada. Untuk bisnis developer kontraktor itu memang ada di PT Jejaring Mipra Persada, untuk jasa pemiharaan itu memang fokusnya ada di Triasmitra Multiniaga Internasional. Jadi, basically, dengan penggunaan dana IPO ini, basically, kami ini ingin memperkuat struktur permodalan untuk pembiayaan modal kerja di kedua anak perusahaan itu. Dan mereka juga merupakan dua company yang merupakan motor penderak dari bisnisnya Triasmitra 1002. Baik, tadi Anda sampaikan, ini selalu bisa meraih kinerja positif. Lantas bagaimana dengan komposisi aset, liabilitas, dan juga ekitas yang tadi sudah disampaikan pada Juni lalu? Kita selalu prudent ya dalam hal misalnya pengadaan hutang untuk pembiayaan kita ke perusahaan. Nah, dengan melihat komposisi tadi, sebenarnya itu hampir berbanding satu banding satu. Jadi, itu menunjukkan secara posisi di level perusahaan Triasmitra ini, basically, ada di level yang sehat sebenarnya. Dan dengan adanya IPO ini, sebenarnya akan memperkuat struktur permodalan dari Triasmitra itu sendiri. Jadi, dengan adanya tambahan equity ini, juga kita mempunyai kemampuan lagi untuk mengadakan ekspansi usaha yang lebih jelas untuk mendukung rencana bisnis strategis perseroan ke depan. Oke, untuk pangsa pasar di Indonesia sendiri, apakah mencukup sudah dari Sambang sampai Merauke nih, Pak Fitsi? Basically, dari apa yang kita lakukan sebenarnya kita tidak dibatasi oleh wilayah untuk operasional Triasmitra itu sendiri. Karena kami selalu membangun jaringan infrastruktur di mana itu berdasarkan kebutuhan daripada klien-klien kami. Jadi, yang telah kami bangun adalah jaringan infrastruktur backbone fiber optic, ada di Pulau Sumatera, ada di Jawa, ada jaringan internasional dari Batang ke Singapura, dari Jakarta ke Singapura. Itu telah kami lakukan, dari Jawa ke Bali juga kami telah bangun itu juga. Jadi, untuk ke depannya nanti, kita akan fokus untuk membangun satu jaringan internasional lagi yang tadi saya sudah sempat mention, yaitu Rising Aid dari Jakarta ke Singapura. Dan setelah itu kami akan bergerak ke Indonesia Tengah dan Tipe. Oke, target 2024 dengan revenue sekitar 1,4 triliun. Lantas bagaimana update-nya, Pak, untuk jaringan tersebut saat ini? Saat ini kami sudah melakukan pemilihan vendor untuk supporting equipment, cable, materialnya. Kami sudah melakukan negosiasi dengan beberapa vendor, dan kami harapkan sampai tahun ini akan selesai. Dan kemudian dari sisi pengadaan equipment dan material itu, kami harapkan akan tiba di Indonesia pada akhir tahun depan, dan kegiatan link yang sendiri akan membutuhkan lebih kurang sekitar 2-3 bulan. Jadi, untuk jaringan ini sendiri kami harapkan akan selesai di awal tahun 2024. Oke, itu dia jaringan yang sedang dikembangkan untuk Jakarta-Singapura, begitu ya tadi. Dan lantas bicara mengenai pandemi tadi, ini menarik. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terdampak dengan pandemi COVID-19. Untuk perseroan sendiri bagaimana? Sementara di sisi lain, ini pandemi kan sudah mulai meredah. Kemarin ada berkah tersendiri begitu dengan adanya permintaan telekomunikasi, kemudian internet yang meningkat. Bagaimana, Pak, kalau kita kaitkan dengan pandemi, Pak Fitsi? Sebenarnya kalau kami itu bergerak di industri telekomunikasi, semua orang berpikir, oh, dengan pandemi kemarin itu sebenarnya kan, wah, permintaan jasa lainnya, internet itu meningkat dengan sangat besar. Itu satu hal yang mungkin benar dan tidak. Karena di awal-awal itu, banyak kegiatan aktivitas masyarakat yang kepaksa diartinya kantor diliburkan, dan sekolah diliburkan, mau diliburkan, restoran tidak bisa buka. Dan itu juga pasti pengaruh kepada permintaan jasa lainnya, internet. Tapi ketika kami mengalami fase itu, basically kami melihat itu hanyalah efek sementara. Dan setelah itu, kemudian jasa lainnya, internet itu meningkat dengan sangat besar. Karena itu sebenarnya menjadi akselerator dari transformasi digital yang sedang terjadi saat itu. Jadi kita dapat memperhatikan perubahan lifestyle. Dulu meeting dengan tatap muka, sekarang kita bisa lakukan secara online. Ketika kita sekarang melakukan komunikasi dengan vendor supplier, itu juga hal yang sama. Jadi kita semua melakukannya dengan online. Orang sekolah juga sekarang online. Konsultasi dengan dokter saja bisa dilakukan secara online. Jadi kita melihat ada perubahan, ada proses digitalisasi yang sangat-sangat masif. Dan itu sebenarnya membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang lebih mumpuni. Dan itu adalah salah satu yang memberikan advantage buat kita. Despite dari apapun yang terjadi, efek dari pandemi ini yang kita sayangkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita selalu punya alasan untuk bersyukur dan transmitter itu dapat memanfaatkan momentum ini untuk tumbuh lagi lebih lanjut. Oke, itu dia era digitalisasi ya. Awal dari perkembangan pandemi ini mendorong Indonesia hampir semua lini usaha juga sudah masuk ke dalam era digital. Apakah ini juga berpengaruh terhadap operasional kinerja perseroan dengan memanfaatkan teknologi digital? Ya Pak Fitsi, kalau kita bicara mengenai tadi, era digital ini yang sudah mulai juga meluas di Indonesia seiring dengan pandemi COVID-19 tahun lalu begitu yang memang merebak dan ini membuat semuanya sudah memanfaatkan teknologi digital. Bagaimana dengan perseroan sendiri? Apakah juga ada perubahan dari sisi operasional, pemasaran, ataupun bagian daripada budaya di perseroan dengan memanfaatkan digitalisasi, Pak Fitsi? Ya kalau kita berbicara spesifik mengenai efeknya pada transmitter itu sendiri, ya memang pasti ada. Cara kita secara operasional, kita sudah mulai beralih ya. Training, even internal training, kita bisa lakukan secara online. Kemudian kita juga melakukan tatap muka, baik dengan supplier, baik dengan klien kita, kita juga dapat melakukannya secara online. Bidding untuk proyek juga dilakukan secara online. Jadi memang ini mulai berubah gitu loh. Tapi karena kami di bidang industri untuk infrastruktur, ada pekerjaan fisik pembangunan yang harus kami lakukan dan berserta pengawasannya. Dan itu tetap kami lakukan secara online. Jadi saya rasa secara efek ke perusahaan kami sendiri, ini merupakan kombinasi ya. Tapi memang kita melihat banyak perubahan gitu loh. Dan karyawan-karyawan kami juga basically juga misalnya mulai terbiasa dengan kerja dari rumah, work from home atau work from office. Mereka juga bisa melakukannya dengan efektivitas yang lebih kurang sama. Oke. Nah lantas kalau kita bicara dengan pandemi, kemudian persaingan juga semakin ketat ya di industri telekomunikasi karena memang demandnya yang juga mengalami peningkatan luar biasa. Lantas bagaimana strategi manajemen dalam menyikapi kondisi tadi, Pak Fitsi? Ya sebenarnya banyak hal yang kami sudah lakukan ya. Sebenarnya untuk mengantisipasi persaingan di pasar. Basically secara bisnis kami adalah pembangunan infrastruktur. Of course secara apa yang kami lakukan itu kami yang pertama itu harus apa? Harus meningkatkan kompetensi kami. Jadi kami juga melakukan banyak hal. Salah satu yang paling utama yang telah kami lakukan yang terutama adalah kami melakukan investasi yang cukup signifikan dalam hal pengadaan kapal penggelar kabel fiberoptik laut. Jadi basically kami sendiri mempersiapkan itu. Kami harapkan tahun depan itu kapal penggelar kabel lautnya itu akan ready. Dan itu akan memberikan kami platform yang cukup untuk meningkatkan kompetensi kami. Tidak hanya mengerjakan projek domestik ataupun internasional dengan kapal orang lain. Tapi kami bisa melakukannya dengan kapal sendiri. Itu juga membuat kemampukan kami untuk melakukan jasa pembaharan jaringan untuk kondisi medan di perairan yang kedalamannya lebih dalam. Dan itu adalah sesuatu yang kami persiapkan untuk lebih persaingan ke depan. Dan tentunya kami juga melakukan ada usaha untuk memujudkan itu kami perlu pendanaan. Jadi kan dengan pendanaan ini kami juga harus berpikir. Makanya dari tahun lalu kami menerbitkan bond, tahun ini kami melakukan reken. Jadi langkah-langkah itu sebenarnya untuk mendukung kompetisi di market yang ada pada saat ini. Baik, itu dia dengan beberapa strategi yang sudah diterapkan. Lantas keunggulan kompetitif apa ini yang ditawarkan perseruan kepada investor pasar modal? Sehingga mereka juga yakin dalam menanamkan investasi mereka ini. Ya, kalau dari saya pribadi ya basically saya selalu percaya apa yang ada fundamental. Jadi apa yang kami tawarkan itu adalah fundamental usaha dari Transmitper itu sendiri sebagai pemain infrastruktur yang nggak hanya di Indonesia aja. Tapi kami juga telah melakukan membangun jaringan internasional keluar. Dan kami punya terkerekat yang bagus, yang teruji, dan cukup diterima oleh pasar sampai saat ini. Secara kinerja peruangan kami juga cukup baik. Jadi kami mempunyai rencana bisnis yang jelas ke depannya. Kami punya rencana lima tahun ke depan untuk pembangunan yang lebih baik. Yang terlagi jaringan teleponifikasi ini di Indonesia. Jadi apa yang kami tawarkan ini adalah salah satu fundamental usaha. Yang kedua tentunya kalau berbicara mengenai industri. Keras Mikra ini berada di industri yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi kita sudah berbicara banyak mengenai connectivity adalah satu hal yang utama dalam transformasi digital. Dan kami ada di industri ini untuk menyediakan itu sendiri. Terus yang ketiga tentunya ini juga salah satu fitur lain dari apa yang kita tawarkan. Yaitu saham kami ini mendapatkan kuliah syariah. Yang which is secara investasi, secara usaha. Kami itu memenuhi syarat-syarat syariah. Sehingga orang juga dengan platform yang lebih luas dapat berinvestasi di saham trias mitra ini. Wow itu dia, Pak Mirsa bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Untuk keterus dan trias mitra begitu ya. Lantas bagaimana optimisme Anda? Terakhir, Pak Avicii menyikapi kondisi yang ada saat ini. Tantangan ke depan resesi dunia ini dikabarkan mengancam di tahun 2023 mendatang. Ya memang itu bukan rahasia umum lagi ya. Basically kita tahu tahun depan kemungkinan most likely kita akan melambat resesi. Tapi di setiap resesi itu, apa yang paling penting ini dari view kami. Bahwa likuiditas itu sangat-sangat penting. Likuiditas akan menjadi hal-hal yang sangat-sangat-sangat ekspansi. So, dengan IPO ini sebenarnya itu juga strategi dari kami sendiri untuk menghadapi kemungkinan resesi di tahun depan. Dengan memperkuat stoto pemodalan, sehingga kami bisa memastikan proyek-proyek yang kami telah rencanakan itu dapat kami selesaikan dengan baik dan benefit yang kami tawarkan kepada semua stakeholder tidak hanya dari klien, tidak dari pendor, tidak hanya dari karyawan, tapi juga kepada investor. Itu dapat diterima dengan baik walaupun kita akan mengambil resesi. Baik, itu dia Pak Mirsa. Cukup jelas dan transparan sekali ya informasi yang disampaikan oleh Pak Vitsi terkait dengan kinerja perseroan, rencana ekspansi, dan optimisme dalam menetap tahun depan. Pak Vitsi, terima kasih banyak. Atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDXNL. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Vitsi. Salam sehat, thank you semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.